Aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat tinjau vaksinasi COVID-19 menarik perhatian. Pasalnya, ia nekat bekerja meski tangannya masih menggunakan penyanggat tangan lantaran kecelakaan beberapa waktu lalu. Dengan mengenakan penyanggat tangan, Ganjar meninjau vaksinasi yang digelar di Boyolali, Jawa Tengah. Ia juga terlihat berinteraksi dengan warga yang ikut divaksin COVID-19. Ganjar menyebut vaksinasi merupakan proteksi terbaik untuk masyarakat di masa pandemi. Dikatakan Ganjar, Pemprov Jateng terus melakukan akselerasi vaksinasi, terlebih dengan adanya virus corona varian Omikron. Ia pun juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi Dodo soal percepatan vaksinasi. Tanya itu Presiden juga meminta agar masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan. Sebelumnya, Jokowi juga mengapresiasi terkait capaian vaksinasi di Boyolali. Apresiasi itu diberikan setelah Bupati Boyolali M. Said memberikan laporan capaian vaksinasi di daerah yang ia pimpin. Dikatakan Said, jika sampai saat ini capaian vaksinasi di Boyolali, untuk dosis pertama mencapai 95 persen, sedangkan dosis kedua sudah mencapai 85 persen. Vaksinasi jalan terus sekarang kita lakukan percepatan dan kemudian kita sampaikan kepada publik pesan Presiden ada dua hal. Yang pertama adalah semua melakukan percepatan, kami dari pemerintah, kita melakukan percepatan. Nah percepatan ini kita lakukan agar bisa melakukan pencegahan terhadap varian-varian ini yang ada. Pertama, pestingnya dilakukan, target langsia, anak-anak, dan kemudian yang memperhatikan komorbi. Dan yang kedua adalah pesan Presiden tadi saya kira sama, agar kita tidak melepaskan masker, apapun yang terjadi kondisi. Karena ini menurut saya sesuatu yang paling bagus untuk kita bisa berikan kepada publik dalam konteks melindungi masing-masing. Saya titip, karena Omikronnya itu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.